Talenta memiliki fitur task management. Dengan fitur ini, Anda dapat memanajemen tugas atau task karyawan. Dari mulai mendeskripsikan tugas dan masa tenggatnya, mengelompokkan tugas berdasarkan proyek tertentu, menugaskan karyawan, hingga memonitor jalannya tugas tersebut dengan atau tanpa time tracker secara real time. Sehingga dengan fitur ini, produktivitas karyawan dapat termonitor dengan lebih baik. Sebelum mempelajari cara mengelola fitur task, Anda perlu mengetahui tentang hierarki pada task management. Dalam suatu proyek, bisa terdapat lebih dari satu tugas. Suatu tugas dapat dibuat berkaitan atau tidak berkaitan dengan satu sama lain. Seluruh role, super admin, admin, dan employee, dapat membuat tugas, proyek, dan type tracker. Member sebuah proyek merupakan member dari tugas yang dikelompokkan ke proyek tersebut. Tugas dapat dihubungkan ke time tracker ataupun tidak. Apabila dihubungkan, maka akan berlaku ke tugas yang sudah ditugaskan ke karyawan. Pada video tutorial kali ini, kami akan memberikan panduan tentang cara mengelola fitur task melalui Talenta Mobile App. Anda dapat membuat tugas melalui Talenta Mobile App. Pada halaman utama Talenta Mobile Anda, scroll ke bawah hingga Anda menemukan daftar task. Lalu, klik ini. Anda akan diarahkan ke halaman task index seperti berikut. Klik ini dan Anda akan diarahkan ke halaman form seperti berikut untuk Anda lengkapi. Masukkan nama tugas tersebut di sini. Pilih proyek untuk task tersebut. Pilih New Project. Apabila Anda ingin membuat proyek baru, masukkan tanggal dan waktu untuk batas penyelesaian tugas tersebut. Anda dapat memberikan informasi atas tugas tersebut secara detail pada kolom ini. Anda dapat melampirkan file pendukung di sini dengan format berikut. Dan dengan ukuran maksimal 10 MB. Pilih karyawan mana yang akan diberikan tugas tersebut. Anda akan diarahkan ke halaman daftar karyawan yang dapat Anda centang satu per satu. Kemudian, klik ini. Perlu Anda ketahui, list karyawan yang muncul hanya yang sudah tergabung di dalam proyek yang sudah Anda pilih. Apabila Anda ingin menambahkan karyawan lain, Anda dapat melakukan ad member terlebih dahulu pada proyek. Berikut daftar karyawan yang ditugaskan. Anda dapat klik ini untuk membuat tugas duplikasi yang terpisah bagi setiap assignee yang dipilih. Klik ini untuk menghapus nama karyawan yang sudah terpilih. Anda dapat memberikan notifikasi via email kepada karyawan yang bersangkutan dengan mencentang opsi ini. Centang ini untuk menerapkan approval pada setiap task dengan time tracking. Dengan pengaturan ini, maka setiap task dengan time tracking akan perlu approval dari approval line yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, status task dengan time tracking ini akan menjadi pending, hingga approval line menerima request. Klik ini untuk menyimpan task. Apabila super admin mengaktifkan jalur approval untuk pengajuan task dengan time tracker, maka akan muncul tombol set time tracking approval. Jika Anda centang, maka setiap time tracking pada task ini akan memerlukan approval. Pada halaman task index page, Anda dapat memonitor progres tugas yang telah Anda buat atau tugas yang diassign ke Anda. Klik ini untuk mencari tugas tertentu sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan, misalnya meeting. Klik ini untuk memfilter daftar tugas berdasarkan ownership, misalnya pilih owned by everyone, yang berarti tugas yang dimiliki oleh semua karyawan. Ini merupakan tampilan total waktu untuk tugas hari ini, atau klik ini untuk pergi ke halaman time tracker. Ini merupakan tampilan total projek yang sedang aktif, atau klik ini untuk melihat halaman projek dan menambahkan projek. Tudu merupakan tugas yang belum dikerjakan. In progress merupakan tugas yang sedang dalam proses pengerjaan, dan merupakan tugas yang sudah selesai. Klik ini untuk mengubah status tugas, misalnya in progress. Klik ini untuk melihat halaman rincian tugas. Klik ini untuk membuat tugas baru. Anda dapat melihat rincian tugas pada halaman task detail page dengan klik view task detail. Klik ini untuk mengaktifkan atau mematikan notifikasi untuk setiap perubahan atau update pada tugas ini. Klik ini untuk mengedit atau menghapus tugas ini. Status tugas ditampilkan di sini, atau klik untuk mengubah status tugas. Klik ini untuk melihat halaman project. Klik ini untuk melihat halaman time tracker. Klik ini untuk mengunduh lampiran tugas. Klik ini untuk menambahkan lampiran pada lini masa aktivitas tugas. Klik ini untuk menambahkan komentar pada lini masa aktivitas tugas. Klik ini untuk mengunduh lampiran pada lini masa aktivitas tugas. Klik ini untuk menghapus komentar atau lampiran yang telah Anda unggah pada lini masa. Selain melalui Talenta Mobile App, Anda dapat mengelola fitur task management melalui Talenta Web. Untuk mempelajari tentang caranya, Anda dapat klik pada tautan di akhir video ini. Demikian cara mengelola fitur task management melalui Talenta Mobile App. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Talenta Guidebooks. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami. Terima kasih.